Pemirsa Dinas Kuhutanan Provinsi Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pembangunan sekat kanal Satker. Dalam kegiatan ini, Dinas Kuhutanan Provinsi Jambi juga menjelaskan 3 kunci sukses pembangunan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Rinda Audina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Dinas Kuhutanan Provinsi Jambi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK terkait kegiatan pembangunan sekat kanal Satker. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kuhutanan Provinsi Jambi juga menyampaikan bahwa kegiatan ini telah melakukan 3 kunci sukses dalam pembangunan yaitu perencanaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua adalah pelaksanaan dan telah melakukan tahap kedua, laporan pertanggung jawaban dan keuangan yang merupakan hasil dari pelaksanaan yang telah dikerjakan. Terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, Dinas Kuhutanan Provinsi Jambi menyatakan, walaupun kegiatan ini merupakan hibah, namun pihaknya akan tetap menggunakan keuangan negara dan yang pasti akan dipertanggung jawabkan, serta berharap apa yang sudah dibangun ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, perencanaan sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah pelaksanaan daripada perencanaan tersebut. Sebagian sudah. Ini ada yang sudah tahap dua, ada yang dari 6 unit sudah terbangun 4 unit. Yang terakhir adalah pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan pelaporan hasil pelaksanaan yang Bapak Ibu kerjakan. Rilis Karlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.